Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya akan menjelaskan bagian halaman utama atau beranda Jadi pada halaman utama atau beranda ini terdapat banner Yang dimana banner ini menggunakan linear layout yang orientasinya itu vertikal Selanjutnya ini ada text view Yang dimana ini untuk menuliskan text Dan selanjutnya pada 4 tampilan menu ini Ini kita menggunakan image view Jika kita mengeklik salah satu dari ini maka kita akan menuju halaman selanjutnya Oke cuman itu saja pada bagian halaman utama kami Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Di sini saya membuat tampilan mengenai playlist lagu pop Nah ada pun metode yang saya lakukan yaitu Menggunakan scroll view dimana nantinya pada layout ini Kita bisa men-scroll kontennya sebanyak scrollan konten yang ada di dalam layout Yang kita buat Nah kemudian untuk kotakan ininya tuh Menggunakan linear layout dengan orientasi vertikal Dengan warna background blue Di sini kita bisa mengatur warnanya Nah kemudian untuk tulisan billboard Indonesian top ini merupakan sebuah gambar Yang mana menggunakan metode image view Yang nantinya gambar tersebut akan di-insert melalui drawable Nah ini dia Nah kemudian di sini Untuk warna hitam sampai warna putih ini merupakan card view Dimana di sini saya menggunakan ada lima card view Yang ini yang pertama untuk card view yang pertama itu Untuk menampilkan tampilan yang warna hitam ini Ini dengan background color warna black Kemudian orientasi horizontal Dengan menggunakan text view Ini cara mengaturnya Di sini kita bisa mengatur Nah kemudian untuk card view Kemudian untuk yang icon music pada image view ini Kita menggunakan drawable Dimana nantinya kita memasukkan sebuah icon dari vektor asat Nah kemudian untuk yang konten selanjutnya Yang ini untuk mengisi sebuah musik Itu saya menggunakan card view juga Dengan tampilan yang agak berbeda Yang ini di sini Kita tuh bisa menginsertkan foto Menggunakan metode image view Kemudian text view untuk menambahkan text Dan juga menggunakan image button Untuk menambahkan icon click Untuk pause dan play musik nantinya Nah begitu pun dengan lagu-lagu selanjutnya Kemudian ada pun sintak Ataupun bahasa kotlin yang kita gunakan Untuk mengatur ataupun memanggil lagunya Itu kita menggunakan value play 1 Dan value pause 2 Dimana nantinya itu akan memanggil Memanggil dari activity main ini Nah seperti contohnya Di sini ada lagu tak ingin usai Seperti ini Dia tuh terikat pada yang di sini Play 2 Dia tuh akan memanggil dari sini Apabila kita ingin menekan tombol play Maka nanti akan diputar musiknya Kemudian untuk pause Sama halnya dengan pause Jadi dari activity kotlin dan activity main ini Saling berkesinambungan Guna nantinya Setiap konten pada musik itu Nanti akan Menyalah Nah sekian Baiklah Perkenalkan nama saya Di sini saya menjelaskan Bagian lagu rock Untuk pertama Di atas ini ada Tombol button Tombol black Lalu kemudian Di bawahnya Kita dapat Judul Itu menggunakan Inex view Untuk Menatakan gambarnya Kita menggunakan Trau bar Lalu kemudian Menggunakan text view Yang bertuliskan Inimation of Lies Di sini Menggunakan tulisan Anak putih Kemudian Untuk gambarnya Kita masukkan Di Drabble Di bagian Image view Kemudian Untuk tulisan Di sampingnya ini Kita menggunakan Text view Dengan Color tulisannya Menggunakan Light Dan tulisan Menggunakan huruf Ball Untuk Mendebalkannya Lalu di sampingnya Ada Tombol House Di sini Jika kita Klik Makan Berhenti Music Di sini Kita menggunakan Logonya itu Drabble Dari Kemudian Kita menggunakan Lama Putih Untuk background Dari Maksudnya itu sendiri Lalu Kemudian di sampingnya Ada Tombol Button Fly Di sini Kita menggunakan Bagiannya juga Warna putih Kita menggunakan Drabble Fly Yang menggunakan Warna hijau Di Kita menggunakan Ini Menggunakan Image View Lalu untuk Bagian Lagu Kedua Gambarnya Pun sama Kita Menggunakan Image View Lalu Masukkan Drabble Untuk Meletakkan Gambar Kemudian Sama juga Tulisannya Menggunakan Image View Warnanya Kita menggunakan Apu Dan Hurufnya Kebal Menggunakan Ball Untuk Pause Dan Playnya Juga sama Seperti dijelaskan Di sebelumnya Untuk Gambar Lagu Ketiga Dan Lagu Keempat Juga Sama Untuk Gambar Kita menggunakan Text View Untuk Tulisan Menggunakan Text View Bisa Dibat Sendiri Ini Sintanya Nah itu Saja Yang dapat Saya Jelaskan Selanjutnya Akan Dijelaskan Alat Tumat Saya Yang Bernama Kirsten Cahyadi Untuk Kirsten Cahyadi Waktu Dan Tempat Dipersilakan Baik Sanya Saya Menjelaskan Tentang Menu K4 Pertama Itu ada Linear Layout Untuk Bottom Kembali Lalu ada Image View Lalu ada Image Bottom Untuk Menampilkan Gambar Lalu ada Linear Layout Lalu 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 Buat Untuk Tampilan Seperti Menu Untuk Mutar Musik Lalu Ada Image View Itu untuk Gambar Lalu Ada Text View Itu untuk Menghasilkan Kata-Kata Yang Dinyanyikan oleh Artis siapa Dan Text View Kedua Untuk Jodol Lagu Lalu Ada Relative Layout Ada Image View Pertama Itu untuk Menu Post Dan Image View Itu untuk Menu Play Lalu Sama juga Untuk Yang Di bawah Itu Menggunakan Linear Layout Android Card View Widget Card View Lalu Gunakan Linear Layout Lalu Gunakan Image View Itu untuk Gambar Linear Layout Text View Itu untuk Kata Atau Artis Lalu Ada Text View Kedua Itu untuk Jodol Lagu Lalu Ada Lalu Image Layout Itu untuk Menu Play Dan Post Lalu Di MainActivity Kami gunakan Farback Untuk Kembali File Play 1 Dan File Post 1 Itu untuk Image View 2 Dan Image View 1 Agar Bila musik Dinyalakan Itu Betat Dan Bila Di Post Itu Mati Sama Juga Untuk Yang Kedua Bila Ada File Play 2 Dan File Post 2 Itu Image View 4 Dan Image View 3 Itu apabila Musik diputar Akan dimainkan Lalu Di Post Maka Musik akan berhenti Lalu Apabila Menekan Play Maka Maka Toss 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 Lalu Apabila Memetikan Musik Itu Akan Menampilkan Toss Musik Lalu Apabila Musik Telah Selesai Dimainkan Akan Toss N Baiklah Selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Teman Saya Baiklah Disini Saya akan Menjelaskan Yang Bagian Chill Pop Musik Nah Disini Saya Menggunakan Relatif By Out Nah Untuk Desainnya Yang Gambar Ini Saya Edit Di Canva Lalu Saya Masukkan Di Drawable Dengan Cara Diklik Paste Lalu Kita Bisa Manggilnya ID Di Sini Contoh ID Itu Biasa Saya Gunakan Chill Pop 1 Nah Untuk Yang Desain Yang Lainnya Juga Itu Sama Didesain Di Canva Lalu Dimasukkan Di Drawable Lalu Dipanggil Di Image View Ini Selanjutnya Untuk Yang Chill Activity Ini Ada Play 1 Nah Play 1 Ini Untuk Memutar Lagu Disini Ada If Untuk Pause Dan Else Nah Media Player Create Ini Application Context Dan R Ini Untuk R R R R Ini Adalah Foldernya Dan Call Ini Adalah Untuk Memutar Lagunya Nah Untuk Yang Music Off Ini Ada Di Fitur Pause 1 Di If Di Toast Make Nah Disini Nanti Setelah Kita Mengklik Pause Lalu Akan Muncul Di Sini Music Off Nah Untuk Yang Lainnya Itu Bisa Kita Edit Dengan Copy Paste Lalu Diubah ID Sekian Dari Saya Saya Temparkan Ke Tim Yang Lainnya Dan Terima Kasih Baiklah Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Yang terakhir Ini Menghubungkan Setiap Halaman Disini Kami Menggunakan Intent Pada Program Kotlin Seperti Yang Dijelaskan Saya Sebelumnya Pada Halaman Beranda Halaman Utamanya Halaman Sebelumnya Halaman Utamanya Ada Activity Main XML Dan Ketika Kita Klik Pop Maka Masuk Halaman Pop Masuk Halaman Jindri Lagu Pop Lalu Jika Diklik Halaman Jindri Lagu Rock Maka Masuk Masuk Jindri Lagu Rock Disini Saya Menggunakan Intent Seperti Penghubungnya Pop Intent Intent Dis Pop Activity Kelas Java Start Activity Intent Jadi Jika kita Klik Variable Pop Maka Maka Akan Masuk ke Halaman Pop Activity Atau Halaman Pop Halaman Pop Musik Lalu Disini Kami Menggunakan Image View Sebagai Media Untuk Buttonnya Menggantikan Button Kami Menggunakan Image View Pada Halaman Beranda Ini Lalu Jangan lupa Ketika kita Menggunakan Intent Itu harus Ada Ininya Harus Dicantumkan Nama-nama Dari Setiap Aktivity Yang ada Di Dalam Program Ini Halaman Pop Activity Halaman Rock Itu Dicantumkan Di Halaman Android Manifest Mungkin Untuk Penjelasan Intentnya Sekian Lalu Untuk Penjelasan Penambahan Lagu-lagu Setiap Lagu-lagu Di setiap Genre Di setiap Halaman Itu sudah Dijelaskan oleh Teman saya Dan Sekian Presentasi Dari Saya Dari 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 Terima kasih.